Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode Reactions kali ini. Hari ini kita akan buat sebuah Reactions video dari official iNews, good people. Dan judul daripada video ini adalah Petra Bocah Kalkuleta dari Medan. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat Reactions hari ini, good people. Link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian pertimbangkan untuk subscribe, ojo lali di subscribe channel ku guys. Saya menarikai sokongan serta dukungan yang kalian berikan buat channel kecil saya berkata. Nah, Indonesia itu kaya dengan talenta guys. Memang banyak yang talenta kita belum pernah nampak di Indonesia. Dan kali ini guys ada satu talenta lagi yang dipanggil Bocah Kalkuleta. Yo, kumaha damang. Salam silaturami, good people. Ojo lali di subscribe, yo, channel ku. Bagi sebagian orang, matematika adalah cabang ilmu yang rumit dan terkenal sulit. Tapi tidak bagi Bocah 9 tahun asal Medan Sumatera ini. Baru 9 tahun guys. Bagi Bocah Kalkulator, siswa kelas 4 SD ini mampu menghitung dengan cepat dan tepat perhitungan matematika yang rumit, hanya berbekal jari tangan. Jari? Guys, 9 tahun. Wih, gila guys. 353, 925, kurang 430, 765, 534, jadi... 4750, jika itu... Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik saja, soal matematika rumit bisa dipecahkan dengan tepat. Ini betul-betul Bocah Kalkuleta. Kebangan, semua perhitungan diselesaikan berbekal jari tangan. Bagaimana dia kira tuh guys? Ya, inilah kesaharian Petra, siswa kelas 4 SD. Asal Medan Marelan, Sumatera Utara. Bagaimana dia orang beli begitu? Usianya yang ke-9 tahun, Petra telah berhasil mengukir prestasi, membanggakan di bidang matematika. 9 tahun guys. Semua tak lepas dari dukungan orang tua yang memfasilitasi sang buah hati atau mengembangkan minat dan bakat Petra yang menunjul di bidang hitung-menghitung. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan. Dan untuk mengetahui kecakapan Petra Jeremy Pangaribuan dalam berhitung, kita menuju ke Medan Sumatera Utara bersama rekan kami, Febrina, disana. Febrina, seperti apa kehebatan dari Petra Jeremy Pangaribuan ini dalam berhitung, Febrina? Ya baik, David dan juga pemirsa, di Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 23 Juli 2020, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu anak berprestasi di Kota Medan, yakni Petra Jeremy Pangaribuan, yang dikenal sebagai bocah yang bisa menghitung tanpa menggunakan alat bantu atau kalkulator. Nah, ini dia Petranya. Halo Petra, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita berbincang, mungkin saya akan menguji Petra dengan beberapa soal yang tentu saja sudah tahu jualannya, namun Petra tidak tahu. Kita tes dulu ya Petra ya. Kita tes dulu, kita hitung-hitung perjumlahan seperti ini. 1, 2, 3, tambah 2, 3, 4, tambah 3, 2, 1. Berapa? Berapa? Ya, benar. Sekali lagi ya Petra ya. 147, tambah 258, tambah 369. Berapa? 274. Oh, benar. Ini Petra, gimana sih ini? Dari mana sih Petra bisa belajar seperti ini? Petra belajar pertama kali menggunakan sempua, lalu kalau sudah bisa baru itu menggunakan bayang. Nah, ini sejak kapan Petra belajar sempua seperti ini? Sejak umur berapa? Sejak umur 6 tahun. 6 tahun. Kenapa sih kok berniat itu untuk belajar sempua? Apa sih yang mendasari Petra sehingga Petra tertarik belajar menghitung? Supaya Petra bisa menghitung cepat dan melatih otak kiri dan kanan untuk cepat berpikir dan berkonsentrasi. Nah, sebelumnya ini apa Petra memang suka belajar matematika atau seperti apa? Memang suka matematika. Jadi hingga saat ini sudah berapa prestasi yang Petra dapati dari belajar matematika ini? Petra sih kalau matematika belum ikut seperti olimpiade, tapi sempua Petra pernah juara di tingkat lokal hingga... Cara dia menjawab guys. Di Semarang tahun 2019 dan saat ini Petra mau lomba di Malang tahun 2020 ini. Tapi karena ada corona tidak jadi. Sebentar guys. Jadi cara Petra Jeremy ini menjawab soalan pun kan tidak macam bocah yang umur dia guys. Kalau kalian perasan kan cara dia menjawab itu matang guys. Kalian setuju dengan saya atau bagaimana guys? Cara dia menjawab itu bagi saya sangat matang cara dia menjawab gitu. Apa pendapat kalian? Komen di ruangan komen di bawah guys. Kita sambung nonton. Sebenarnya apa sih cita-cita Petra sehingga Petra mau semangat sekali belajar matematika seperti ini? Petra ingin menjadi pengusaha seorang mobil. Jadi hingga saat ini sudah bagaimana perasaan Petra setelah pandai belajar matematika? Apakah ada prestasi yang Petra dapatkan di sekolah? Petra dari suruhan guru, Petra dari kelas 3, Petra disuruh untuk mengecek tugas teman-teman. Jadi Petra ikut membantu guru untuk memeriksa jawaban dari teman-teman sekelasnya. Karena Petra pandai menghitung ya. Nah pemirsa saya akan mengajak Anda juga untuk melihat seperti apa sih Petra. Mungkin tadi soal saya terlihat sangat mudah ya. Jadi saya akan mengizinkan memberi gurunya untuk memberi soal kepada Petra. Apakah Petra mampu menjawab atau enggak? Karena ini soal dari gurunya mungkin lebih berbobot daripada soal saya tadi. Silahkan mirip. Oke, disini saya akan membacakan Petra, Jeremy, hitungan tambah dan kurang ratusan sebesar 10 baris. 10 baris. 15 tambah 987, 36 kurang 802, tambah 721, 64, 643, kurang 72, kurang 158, tambah 409. Jadi, saya akan menantang dia soal satu lagi sebesar 15 baris. Fokus dia tuh. 638, tambah 709, 13, kurang 570, tambah 47, 601, kurang 65, kurang 124, tambah 986, 52, 846, 408, 27, kurang 985, kurang 39, kurang 985, kurang 39. Jadi? Ini video lama guys. Terima kasih, saya Brina Permata atas laporan Anda. Salam kami untuk Adik Petra di sana. Selamat siang. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton. Walaupun video ini sudah 2 tahun lalu kan, sudah 2-3 tahun lalu. Tapi ini benar-benar bikin kaget guys, entah apa kabar sudah Adik Petra sekarang kan. Jadi, itulah kehebatan, bakat, talenta yang ada di Indonesia dan juga kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT buat Adik Petra kita. Jadi, apa pendapat kalian? Komen di rongan komen di bawah. Kalau saya guys, baru 2 baris pun saya bingung soal nampak nombor. Ini lagi Adik Petra macam tera aja, dia kira-kira-kira-kira. Fuh, luar biasa guys. Silahkan komen di rongan komen di bawah sebarang buah pendapat kalian. Dan saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini. Ojo lali di subscribe channel ku guys. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturah amin. Assalamualaikum, salam nusantara. Yo, teman-teman. Ojo lali di subscribe yo, channel ku. Sub indo by broth3rmax